Intro Dilansir dari republika.co.id Kata Sandiaga soal cara wudunya yang jadi perdebatan Cawpres RI nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi banyaknya warganet yang memperdebatkan cara wudunya Debat menyusul video yang beredar di dunia maya Yang memperlihatkan Sandi wudu menggunakan gayung dan mencelupkan tangannya berulang kali ke gayung tersebut Sandi mengatakan ia bersyukur cara wudunya telah menjadi diskursus publik Ia menerangkan ada warganet yang mempermasalahkan cara wudunya Ada yang menyalahkan namun ada juga yang membenarkan Alhamdulillah itu menjadi diskursus Ada yang membenarkan itu memang cara yang benar Ada yang bilang itu harus diperbaiki Bagi saya manusia penuh dengan kesalahan Dan saya perlu belajar Kata Sandiaga dalam kunjungannya ke Surabaya Salah satu yang mengomentar di cara wudu tersebut adalah Mahfud MD Lewat akun twitternya Mahfud menjelaskan Air di dalam gayung yang digunakan berwudu menjadi mustakmal ketika tangan dicelupkan berkali-kali Menurut Mahfud seharusnya air di gayung tersebut dituangkan ke tangan Bukan tangan yang dicelupkan ke gayung Kalau air mustakmal tak boleh dipakai wudu Seharusnya air gayung dituang ke tangan bukan tangan yang dicelupkan ke gayung Eh tapi air mustakmal itu tidak nyajis ya Hanya saja ya bisa tak bisa mensucikan Kalau mau diminum apalagi dicampur sirup dan es itu halal Halal yang menyegarkan seperti yakul hujar Mahfud Sebelumnya warganet ramai memperbincangkan cara wudu Sandiaga Uno Dengan menculupkan tangan beberapa kali ke dalam gayung berisi air Cara wudu demikian memicu perdebatan publik Karena ada sebagian muslim Indonesia yang merasa cara tersebut tidak lazim Terima kasih telah menonton!